Lelang dakwah Lelang dakwah Lukisan quotation of rose Karya Meru Sandia Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami bergunakan untuk Pembangunan Maji Terpadu Ayasofya Kota Malang Dilelang dengan harga 30 juta saja Untuk musim yang lebih dulu menghubungi kami Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayasofya yang dirahmati oleh Allah Jumpa lagi bersama dengan kami di channel Youtube Mualaf Center Ayasofya Pada kali ini kami Mualaf Center Ayasofya terlekat datangan tamu Yakni langsung saja beliau adalah Ustadz Romadi dari Gemah Gerakan memakmurakan masjidnya Terus yang kedua yakni Bapak Rici dari Banyuwangi Salah satu Mualaf kami yang baru datang untuk memeluk agama Islam Mungkin langsung saja kita berdialog bersama dengan Ustadz Romadi Tujuannya jenengan bisa datang ke Malang itu apa Ustadz? Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah hari ini berkesempatan bersilaturahim ke Ayasofya ke Malang Ya pertama ini kedatangan saya ke Malang Terutama untuk berharap bersama-membersamai saudara-saudara kita Yang sedang terdapat bencana gempa 10 April hari Sabtu kemarin Bersamai mereka Jadi insya Allah ini sebagai saran juga belajar buat kami Bagaimana ini karena bencana itu bukan hanya ujian Buat mereka yang sedang terdampak bencana Tetapi juga ujian buat mereka yang tahu Termasuk kami yang dari Jakarta atau dimanapun berada Dia sama-sama diuji oleh Allah Cuma berbeda ujiannya Kalau saudara-saudara kita yang di Jawa Timur Di Malang dan sekitarnya diuji Kesabarannya Sedangkan kami dimanapun berada Yang tahu akan bencana tersebut Diuji oleh kepeduliannya Maka kehadiran kami disini Saya disini di Malang adalah Karena merasa diuji kepeduliannya Kami hadir bahwa mereka yang terdampak bencana tidak sendiri Kami hadir sebagai saudara seiman Sebagai saudara sebangsa tanah air Hadir karena rasa kepeduliannya Seperti itu Terus kalau kira-kira menurut Ustadz Dalam menanggapi banyaknya aksi pemurtatan itu Yang kerap marak sekali terjadi di lokasi bencana itu seperti apa? Jadi memang tidak bisa dipungkiri Karena dalam kondisi aman Di tempat-tempat yang tidak ada bencana Mereka orang-orang sebelah Mereka para misionaris yang punya Punya misi bagaimana Memuntatkan umat Islam Mereka memanfaatkan keadaan Di bencana dimanapun berada Karena di kondisi aman saja mereka bergerak Apalagi di tempat bencana Mereka karena di kondisi tempat bencana Mereka yang terdampak bencana Para penyintas itu sangat rentan Karena mereka sangat butuh bantuan Ini para misionaris ini orang yang memanfaatkan keadaan Mereka hadir Bukan hanya misi kemanusiaan Tapi mereka punya misi tersendiri Nah ini yang perlu kita waspadai Karena mereka secara Penanggulan bencana Dalam Undang-Undang Penanggulan Bencana Nomor 24 tahun 2007 Di pasal 3 itu ada larangan Bagaimana penyebaran agama di kondisi bencana Iya Tapi memang Walaupun sudah ada undang-undangnya Sudah ada pelarangannya Tetapi mereka Ada saja yang kami Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Ada saja mereka yang memanfaatkan keadaan Mengambil kesempatan dan kesempitan Jadi misionaris Mereka berusaha Orang-orang yang pada Ini juga selain Undang-Undang Penanggulan Bencana Secara SKB Menteri juga mereka Sebenarnya juga dilarang Untuk menyebarkan agama Kepada mereka yang sudah memeluk agama Iya Tetapi ya Fakta di lapangan Kadang-kadang ada oturan Fakta di lapangan Mereka bergerak Dengan menyisipkan misi mereka Seperti itu Dan kita sebagai umat Islam Sebagai ini Kita harus membentengi Saudara-saudara kita Terhadap misi tersebut Gitu ya Ustaz Iya Kalau saya boleh tanya Lebih lanjut itu Nanti ya Ustaz Iya Saya ingin bertanya Mengenai pendapat Ustaz Romadi Mengenai kasusnya Pak Rigi Tapi sebelumnya Tapi sebelumnya Saya mau bertanya terlebih dahulu Kepada Pak Rigi ya Silahkan Menjenengan kan Baru-baru ini Datang jauh-jauh dari Banyuwangi ke Malang Untuk Masuk Islam ya Pak Terus kemudian Datang ke Malam Center Ayah Sofia Itu sebenarnya Kenapa? Dan kok Kok bisa sampai seperti itu? Mungkin bisa diceritakan Kisahnya itu Pak Ya baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya bisa saya awali Ceritanya Karena Memang saya Orangnya ini Gampang penasaran Tidak pernah selalu puas Akan Sesuatu yang Saya dapatkan Makanya Ketika Saya Selalu Berdoa Saya selalu mencari Mencari Tentang kebenaran Apakah Siapakah Dan bagaimanakah Kebenaran Tentang Tuhan Yang Saya sembah itu Saya gak mau dong Cuma ikut-ikutan aja Seperti yang lainnya Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Rici itu dari agama mana Sebelumnya Kristen Kristen apa Pantai Kosta Iya Dan Seperti yang diajarkan Pak Pendeta Itu berdoa Berdoa Ya tapi berdoa pada sosok siapa Makanya Sekarang kan banyak Divisualisasikan Dengan gambar-gambar Patung-patung yang Seperti itulah Makanya ketika saya berdoa Benar-benar berdoa Baik itu di keraja Kok yang menciptakan itu Bentuknya persis sama Yang Diciptakan Dan juga Seperti visualisasi yang lain itu Ya Gambar Yesus Benar-benar dilecehkan Seperti ya Sedikit vulgar lah Tidak perlu saya omongin Dan ketika saya Gereja Sepakkan Sarapi Tertutup Necis lah Tapi kenapa Tuhan kok Seperti itu Bahkan lebih sopan Orang yang nyembahnya Maka saya juga Risau Dan ketika saya berdoa pun Tidak pernah Saya mau membayangkan Yang katanya Tuhan itu Sosok seperti itu Merasa malu saya Makanya saya Dari dulu itu Selalu membayangkan Tuhan itu seperti Ya sebelum saya Bersadat sih Saya membayangkan Tuhan sayang dulu itu Seperti Cahaya gitu Gak mau Ada sosok-sosok yang Serupa mirip dengan saya lah Apalagi yang Ber Berpakaian yang tidak sopan gitu Ya seperti itulah Kerisuan saya Itu yang bisa membuat Salah satu yang menggugah hati Pak Rici buat masuk Islam Gitu ya Ya makanya dari itu Saya selalu Belajar-belajar Mencari di semua lah Di buku Media Selalu akan Haus kebenaran Saya cari sendiri Tidak ada Pembimbingnya Tidak ada gurunya Saya cari sendiri Kalau dari keluarga Itu tahu gak Kira-kira Kalau Pak Rici itu Ada niatan Untuk masuk Islam Kok sampai Datang ke Malang Jauh-jauh dari Banyuwangi Kalau Saya punya tujuan Kemari Tidak ada yang tahu Oh Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tapi ada gak Kayak Sekilas gitu Mengasih tahu Ke keluarga Atau istri Kalau saya Pengen masuk Islam Gitu Ya Sedikit banyak Pertama Awal-awal sih Mereka gak tahu Karena saya selalu Ya mempelajar Islam Secara sembunyi-sembunyi Toh Gak mau frontal Dalam kamar Bahkan saya Pun Belajar wudhu itu Di dalam kamar mandi Saya kerasin air keran Cess Tapi Belajar wudhu pakai shower Biar dikira mandi Padahal Lagi wudhu ya Belajar wudhu Sampai seperti itu Mbak Bahkan saya Lihat-lihat di sosmed Tentang Blog-blog Islam itu Saya baca Terus Ya Itu Ketika ada istri saya Tolong lagi datang Cepat-cepat saya matikan Saya ganti game Nah Pura-pura main game Seperti itulah Mungkin kalau Bisa dibayangkan Mungkin Pak Kira-kira nanti Kalau keluarga tahu Itu reaksinya gimana Ya Pasti heboh lah Seperti yang sudah-sudah Oh gitu Tapi saya sebagai Kepala rumah tangga Maka Saya punya Benar-benar punya Keinginan Yang sebagai suami Dan kepala rumah tangga Yang bertanggung jawab Dunia akhirat Maka Saya ingin mengajak istri saya Dan anak saya Bersadat Jadi Bisa benar-benar bersatu Dalam La ilah ilah wa Muhammad Rasulullah Dan juga Kalau Kalau Tidak sampai Saya sulit lah Kan Saya baca-baca Belajar itu Yang Amalan kita Yang tidak terputuskan Salah satunya Doa anak kita Nanti saya Di dalam kuburan Siapa yang doa Saya Sampai-sampai gitu loh Sebelumnya Wah sudah capek Saya nangis Sampai Bengkak mata saya Di rumah Sudah capek Saya nangis Ya begitulah Sekedar sedikit Cerita dari saya Kalau menurut Ustadz Romadi Kira-kira tanggapannya Dalam mengenai Kasusnya Pak Riki Itu seperti apa Ya Yang jelas Pak Riki Adalah Termasuk Hamba Allah yang dipilih Karena tidak semua orang Mendapatkan nikmat hidayah Jadi Jadi Itu nikmat hidayah Mendapatkan petunjuk Adalah nikmat terbesar Buat kita Melebihi dari nikmat hidup Yang Allah berikan Melebihi nikmat kesehatan Yang kita dapatkan Bahkan melebihi Nikmat kemerdekaan Ini nikmat terbesar Jadi bersyukurlah Masya Allah Gak semua orang Dapatkan Seperti itu Dan Masya Allah Tadi juga Mendengar Cerita Bang Riki Beliau rasa Ingin tahunya Beliau sangat kuat Dan Allah memilih Rasa ingin tahunya Karena Insya Allah Siapapun dia Yang menggunakan Hati nuraninya Menggunakan akalnya Dengan baik-baik Insya Allah Agar semakin Memantapkan Dengan dinur Islam Karena memang Allah Menurunkan Menguntur surat-surat-suratnya Dan Dinul Islam Satu-satunya Dinul Yang diriliki Allah Dengan dari berbagai sisi Insya Allah Dinul Islam Adalah memang Jalan keselamatan Bukan hanya Di akhirat Dunia dan akhirat Menjadi solusi kehidupan Menjadi petunjuk Rul kehidupan Masya Allah Dan Gak semua orang Punya keberanian Untuk move on Untuk hijrah Karena pasti Hijrah itu kan Untuk Berubah Mengambil pilihan Dan Ruliki Memanfaatkan Apa Momentum Berhidayah Mereka Ada keberanian Gak semua orang Yang kadang-kadang Udah dikasih petunjuk Punya keberanian Luar biasa Keberanian Beliau Dan ini Hal-hal Lakinya Bagaimana dulu Zaman Para sahabat Umat islam Terbagi dua Kamu hajirin Dan ansur Ya Mungkin kita Semua yang Dilahirkan Oleh Allah Dilahirkan Di dunia ini Yang terlahir Dari keluarga muslim Ini Harus Mengambil Posisi Laksana Sebagai kamu ansur Sedangkan mereka Saudara-saudara kita Yang Sebelumnya Terlahir Dari keluarga Non muslim Dan kemudian Setelah dewasa Karena Mendapatkan Hidayah Mereka Akhirnya Memantapkan Dirinya Memilih Islam Mereka Kamu hajirin Dan ini Dipersaudarakan Jadi kita Sambut Saudara-saudara kita Yang sudah Memantapkan Hijrah Islam Kita sambut Dan kita Jadikan Persaudaraan kita Laksana Para sahabat Kamu hajirin Dan Jadi kita Sambut Dan kita Juga Seperti Dan teman-temannya Juga Kita sebagai Yang Alhamdulillah Bersyukur Karena Kita terlahir dari Keluarga siapa Agama apa Suku apa Bangsa apapun Gak ada yang milih Gak ada yang pilih Kan ini takdir Bagaimana Gak bisa Bukan pilihan Tetapi Memilih Beragama apa Itu selah dewasa Itu adalah pilihan Karena pilihan Maka nanti Akan Menentukan Bagaimana Nanti Nasib kita Di Yomil Hisab Jadi ini Alhamdulillah Masya Allah Saya juga Bertemu Dengan Hal luar biasa Dan Insya Allah Kita Bersama-sama Kita sambut Bagaimana Mbak Riki Ini Terumah Semangat Belajarnya Kita Perkenalkan Islam Di Nur Islam Bukan Hanya Salah ini Bagaimana Tentang Akhlak Islam Adab Islam Insya Allah Saya bertahap Insya Allah Dengan semangatnya Semangat rasa Ingin tahunya Semangat Belajar yang kuat Insya Allah Mempercepat Mempermudah Juga Untuk Mbak Riki Semakin Menghayati Mengenal Dan Melaksanakan Denul Islam Mungkin Sebagai penutup Ya Ustadz Mungkin bisa disampaikan Pesannya Kepada Saudara-saudara kita Umat Islam Supaya mereka itu Dalam kondisi Apapun Kesulitan apapun Itu tetap Akhidahnya itu Tetap kokoh Dalam Islam Mungkin ada Sedikit pesan Untuk mereka Saudara-saudara kita Yang menonton Video ini Nantinya Pesan Buat Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Nikmat terbesar Dalam hidup kita Adalah nikmat Iman dan Islam Buat Saudara-saudaraku Yang sudah Terlahir Menjadi Muslim Jangan sia-siakan Kita lihat Saudara-saudara kita Yang mereka Mempertaruhkan Segalanya Mereka harus Meninggalkan Dengan Yang Dicintai Orang-orang yang Dicintai Karena Islam Maka Maka buat Saudara-saudaraku Yang sudah Terhadir Islam Jangan sia-siakan Mario Belajar Kenali Islam Yang begitu Luar biasa Yang begitu Mulia Yang begitu Memberikan Petunjuk Kepada kita Membimbing kita Kepada Kesuksesan Karena yang Siap hari Dalam Mu'adzin Menyuruh Jadi Islam Bukan hanya Mengajak Untuk Beragama Tapi bagaimana Untuk Kesuksesan Untuk Kemenangan Dunia Dan Akhirat Insyaallah Dengan Melaksanakan Islam Dengan Sebaik-baiknya Seiring Sejalan Kesuksesan Yang kita Raih Bukan hanya Kesuksesan Dunia Tapi juga Kesuksesan Akhirat Dan Insyaallah Orang-orang Semacam Memotivasi Kita Kuatkan Dan Jangan Gadekan Dengan Sesuatu Yang murah Karena Gak ada Nilai Yang Lebih Tinggi Daripada Iman Islam Terus Belajar Belajar Dan kita Setinggi Apapun Seluas Apapun Pengetahuan Kita Setinggi Apapun Ilmu Kita Kita Tetap Mengukur Kita Terus Belajar Itu bukan Menandakan Kita ragu-ragu Tetapi Mengajarkan Kita Berendah Hati Terus Belajar 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 Terus Mungkin Itu Mungkin Bisa Saya Selesaikan Sekian Dialog kita Pada kali ini Semoga Dari kisah Pak Ricci Bisa Menginspirasi Sahabat-sahabat Ayah Sofia Yang sedang Menonton Sekian Dari saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesaikan 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 Dari kisah Selesaikan 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 Alamu 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 Terima kasih. Terima kasih.